Intro Aku terjatuh begitu hebatnya Terjatuh ke dalam indahnya Dan ku merasa begitu berbeda Saat ku ada bersamanya Gua kan belum makan nih dari pagi Nanti mau latihan perut gua gak boleh kosong Duh ada makanan gue Untung aja deh Rocky Rasparna Begakai pelangi ni langit biru Hei Eh Mas.. Mas.. Mas mas kira sich kok Mas aduh maaf banget deh mas Saya ga sengaja ya Saya nggak tahu, mas. Aduh, ketutupan plastik, mas, mumpah saya. Oh, yaudah, yaudah. Yang namanya musibah kan kita nggak jalan-jalan tahu, ya? Tapi, mas, nggak apa-apa, Kang. Eh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, Kang. Gak apa-apa, Kang. Gak apa-apa, Kang? Gak apa-apa, Kang? Gak apa-apa, Kang? Beneran, nih, mas. Beneran. Oke, oke, oke. Makasih, ya. Gak apa-apa, ya, mas, ya? Gak apa-apa, ya, mas, ya? Oh, gitu-gak apa-apa, ya? Gak apa-apa, Kang? Gak apa-apa, Kang. Woi, berhenti, lo! Berhenti, lo! Gak apa, Kang. Gak apa-apa, Kang. Gak apa-apa, Kang. Tunggu, mau dibegal lagi. Masa mau begal, maka tanya bagus gitu, sih? Tapi, tapi gue yakin ini pasti modus terbaru. Nah, gue gak mau begit. Berhenti, lo! Ini namanya modus baru, gue gak kandang. Berhenti, gue bilang! Buang sampah sepadangannya punya lo! Mau lo apaan, sih? Mak butuh apaan, nih, kayak gini. Mau lo apa, mau labah. Ini punya lo, kan? Bang! Yakin ya, bukan punya lo. Ini apa? Really? Jadi, dari tadi, lo mepet-mepet mobil gue, cuma buat marahin gue karena gue obang plastik itu? Hah? Gue kasih tau ke lo, ya? Ini kira-kira sampah lo, ya? Gue tuh abis nabrak orang, tau nggak lo? Gue abis nangge-brak pedagang asongan gara-gara sampah lo, tau nggak? Ya, kok bisa? Kok bisa ketutupan muka gue, nih? Ya, mana gue tau kok sampahnya nutupin kalang. Makanya gue kasih tau lo. Eh, nyolot lagi lo jadi orang. Nih, gue kasih ya sampah, nih. Nih, gue pegang nih plastik lo. Buang ke tempat yang bener. Balikin lagi, nggak jelas banget sih lo. Buang-buang waktu gue, tau nggak? Buat lo kalau tau ini sampahnya buang sendiri, ngapain pake kasih gua-gua lagi? Tersalah, pake nyolot lagi lo jadi orang. Bangun! Wish, sesuai banget sih itu orang. Iya sih, gue emang salah bawang sampah sembarangan. Tapi ngasih taunya itu lo nyebelin banget. Tuh, udah gue buang. Tenang lift, tenang. Lo harus tenang. Ini hari pertamalah latihan Thai Boxing. Jangan sampai itu orang ngancurin mutu. Yes! Siang, ada yang bisa saya bantu? Iya mbak, kemarin saya udah booking untuk jam 2. Hari ini saya mau latihan Thai Boxing. Atas nombor siapa ya? Kak Olive ya? Ya, bener. Oh iya. Silahkan masuk dulu, nanti saya panggil pelatihnya. Oke, makasih ya mbak. Mas, mas pelatih saya. Saya baru liat mbak. Member baru ya? Oh iya, saya member baru. Oh, member baru. Kalau member baru sama... Itu, sama dia. Oh, yang itu ya? Iya, yang baju putih. Oke, makasih ya mas. Good luck. Mas, mas saya member baru. Mas... Loh? 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 Engga, gue gak mau diajarin sama orang kayak lo tau gak. Mau gani piti. Apaan sih? Lebih banget nih, jawab. Mbak, saya gak mau tau. Pokoknya saya minta piti saya diganti. Emangnya kenapa kak? Ya, saya gak mau tau mbak. Saya tuh gak mau dilatih sama dia. Mbak, bisa gak sih ganti yang lain? Maaf kak, tapi pelatih kita yang sudah available hari ini cuma kak Dito. Yang lain masih sibuk megang orang. Masa gak ada yang lain sih mbak? Gak ada kak, maaf. Enak, ya gak tau gue paling the best disini, mau ganti siapa ya lo? Kenapa banget gue harus dilatih sama dia? Jadi kakak mau lanjut latihan atau mau di jatohan ulang? Yaudah, saya mau lanjut aja deh, tapi lain kali kalau sayang booking saya gak mau ya pelatihnya dia Iya kak Kayak yang udah gue ajarin tadi, kuncinya itu kuda-kuda sama power, ayo mulai, patut Kurang powernya, satu dua Satu dua Powernya tambahin, gimana sih ceweknya suka gitu deh, katanya mau kurus, ngeluhnya gemuk tapi gak mau latihan Ayo dong, powernya tambahin dong Bakasih mana? Gue buang untuk plastiknya ke tempat sampah Oh, ya bagus itu, pinter Puas Kok jadi gue yang puas sih? Eh gue kasar ke lo ya Harusnya tuh yang merasa puas itu lo, karena lo udah melakukan sesuatu kebaikan, kebenaran Kok malah jadi gue yang puas sih aneh banget? Santai aja kali bro, gine Eh latihan kita masih panjang, gak usah buru-buru Belang masih panjang, udah selesai pak Belang, eh, 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 shhh Emang dasar ya perempuan, maunya menang sendiri gak mau pernah disalahin Diam bro Coba, cepet Coba tolong Coba tolong Diam bro Uang aja nih, siap buat. Maju! Ya ampun. Makasih. Gimana sih? Kalau mau bilang makasih, malah kabur. Ya ampun agar kami. Amin. Nampesih! Kok lesu banget hari ini? Lo harus tau ya, tadi gue tuh hampir di jambret tau gak? Hah? Serius? Terus, terus? Serius? Ya untung aja ada cowok yang nolongin gue. Wah abis tuh jambretnya sama dia. Ini baliknya tas gue. Syukur deh ya. Tapi yang pasti yang nolongin lo ganteng kan? Ya kan? Cerita dong, cerita terus terus gimana? Terus tadi lo kan latihan tadi boxing, terus gimana? Itu pertanyaan gak sekalian lo Whatsapp aja ke gue? Banyak banget sih. Gue bingung mau jawab yang mana dulu. Lo kan gitu, abis itu gue tuh penasaran. Hari ini tuh lo ngapain aja. Gue tau. Wah pokoknya ya, hari ini itu komplit banget. Nyebelim banget. Sampai baper. Sampai termehek-mehek. Wah komplit banget ya. Jadi dari tadi lo mepet-mepet mobil gue cuma buat marahin gue karena gue belum pasti gitu. Gue gak tau lo ya. Ini gara-gara sampah lo ya. Gue tuh abis nampak orang lo. Gue abis nanggap pedagang asongan gara-gara sampah lo tau gak? Ya kok bisa? Kok bisa? Kok bisa ketuk tangan sama gue lagi? Ya gue tau kok sampahnya nutupin kalah. Gue gak asal lo. Ya Allah teman-teman juga. Cinta yang ku berikan. Mas. Cukup untuk kuat tahan. Satu untuk merasakan cinta. Dua untuk memikirkan masa depan. Tau mungkin aku maling mencari cinta. Cepet! Cepet! Tepet! 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 Tapi pertanyaan gue tuh cowok yang nolongin lo ganteng apa enggak? Gimana? Ganteng sih, ya tapi nyebelin nih gimana Ih, lo tuh gak usah main api deh kalo lo gak mau kebakaran Hmm, ngapaan sih lo, ya gak mungkin lah gue suka sama dia, terus tapi mau gue kemanain Nah, tuh, lo tau kan? Udah, gak usah macem-macem Udah gue mau mandi, gue mau siap-siap karena bentar lagi main Denny lagi Iya lo mau kemana? Ada deh Eh, ngasulin Eh, sayang? Eh, makasih ya kamu udah mau nemenin aku buat beli sepatu Sama-sama, udah dulu ya? Eh, enggak deh kayaknya sayang, soalnya aku harus nyiapin presentasi buat besok Maaf ya Kok gitu sih? Ya, habis gimana, kamu juga kerjaan Eh, enggak deh Ya, ya, ya udah Ya udah, kalo gitu aku komit ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya See you Bye, bye Bye Punya pacar, rasa gak punya pacar Ya, ya, ya Ya udah, ya, 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 ya Bawa makanan gak? Gue coba beli ini doang tuh. Aduh, gue kira lo bawa makanan. Gue lapar banget nih, tapi gue mager keluarnya. Loh sorry ya, tadi si Rafiq kayak buru-buru gitu loh. Jadi kayaknya gue juga gak sempet belinya. Gue juga belum makan sih, apa mau order pizza aja. Nah, bagus. Cepetan order. Gue yang order lo yang bayar ya. Ih, patungan dong. Ya. Udah gak? Ini nih, mau rasa apa sih? Udah yang kayak... Ini aja ya, biasa ya. Ya udah. Yang gede ya. Ibus. Kok? Yang ini lo antar ke Jalan Tebah. Nomor 28 ya. Oke, siap. Hati-hati ya, jangan sampai nyesat. Pakai GPS. Iya bos, tenang aja kan udah ada aplikasinya. Iya. Jalan ya bos. Jangan sampai lewat tadi 60 menit ya. Tenang aja, pasti tepat waktu saya anterinnya. Ya bos ya. Sip. Mau kemana? Tentu lagi bos. Lu mau anter pakai celemek? Ah, saya... Sorry, sorry bos. Iya, ntar saya lepas di bawah. Ini ada lagi gak nih? Daripada nanti saya kesan bisnis. Udah, udah. Hati-hati ya. Oke bos. Lupa saya. Tuh, mana sih tukang pisahnya lift? Kok belum datang datang? Aku tuh udah lapar banget tau. Udah, tungguin aja. Pokoknya, sampai dia datang lebih dari jam 8, hari ini kita makan pizza gratis. Kan jadinya cuma 60 menit. Lulit. Lu liat deh. Sekarang tuh udah jam 8, kurang 2 menit. Masa sih? Iya. Udah. Udah sabar, aku lagi seru juga main game. Aduh. Aduh. Nampil tuh makan. Pizza. Udah tuh tuh kali. Udah buka. Udah buka. Masa tuh tuh pizza. Aku harapkan. Hanya cinta tulus. Kupakan. Malam mbak. Ini tadi pesan pizza. Totalnya jadi 110 ribu. Oh iya. Bentar ya mas. Liv. Oh Liv. Pizzanya ini udah datang. Ih udah jangan dibayar dulu. Dia kan tolong. Ini baru telah satu menit. Gimana dong? Loh. Aduh. Elah. Loh lagi. Loh lagi. Buset. Ehh. Ehh. Kok kalian kena sih? Liv. Lo kenal. Apa dia? Ini yang tadi gue ceritain. Eh. Tsh. Lo cerita apa tentang gue ha? Lo pasti temen-temen jelek-jelek ya? Iya. Ehm. Ya udah deh. Mendingan gue gak boleh kecampuran. Ya. Baik. 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 Terus gimana kalo gue gak mau bayar? Lo kan telat. Ya iyalah telat cuma semenit doang. Parah banget sih lo tega lo. Terus kalo gue gak mau bayar? Gimana? Ya kalo lo gak mau bayar ya berarti gaji gue bakal dipotong. Gede nih gue bayar. Ini nih hitung-hitung pas kan? Coba lihat bonus. Totalnya jadi seratus puluh ribu. Kepas. Ini lo ikhlas gak? Hah? Ya ikhlas lah. Cakep. Gitu dong. Ipas ya. Thank you Mbak Olive. Dip dip dip. Ehm. Besok ada jatuh latihan gak? Ada kayak biasa. Ya udah. Berarti sampai ketemu besok ya. Oke. Gue tunggu ya. Jangan sampai gak dateng. Kesengatan itu penting. See you. See you. Look at ya. Hehehe. Hi! Mmm. Wow. Mm laughs. Hmm. Hmmmm Halif, itu kenapa sih senyum-senyum sendiri dari tadi? Oh iya ya? Iya? Kenapa? Enggak kok Hmmmm Kerasa gak sih ini pizzanya kayak lebih enak gitu dari biasanya? Enggak, biasanya biasanya Iya, kayak lebih gurih gitu Seriusan, biasanya kayak pizza-pizza biasanya Halif Mas lo lagi kenapa sih? Enggak, kenapa-kenapa mah kenapa sih? Nah, lo tuh abis ketemu sama cowok dari free pizza itu Itu jadi aneh tau gak sih? Tuh, senyum-senyum kan? Ih Aneh ya? Tapi menurut lo gimana? Cowok lucu gak? Huh? No way, Liv Lo tuh udah punya cowok Gak usah macem-macem deh ah Siapa yang mau macem-macem sih? Orang gue cuma nanya itu cowok lucu atau enggak? Awas ya lo Enggak ah, boleh banget pizza-nya kalau gak marah-marah makan Udah tuh abisin aja pizza-nya Udah, semuanya buat gue ya pizza-nya Nggak makan Nggak besok duin gue makanannya ya Eh, enggak ada Ah ah Tata-sata Tata-tata 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 Terus gimana yang bener? Lo minta gue yang ngajarin? Bukannya kemaren perasaan lo yang gak mau gue ajarin deh. Gue tiba-tiba berubah pikiran, kenapa? Yaudah sih, itu kan udah kemaren juga. Dan kita juga udah impas kan? Yaudah jadi ngajarin gue tau nggak nih? Ya, kalau nggak kan gue juga mau dibayang. Sini. Nih ya, lo keratin kaki lo. Kuda-kudanya tuh harus kaki kanan lo itu harus... Di belakang tumit, gini. Oke. Tangan lo harus kayak gini. Oke, lihat gun gue ya. Nah, kalau kayak gini kan lo lebih power. Gini coba. Coba. Nih, lo lemesin aja ya. Satu, dua, yuk! 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 One, two, three. Nah, good job. Coba sekali lagi. Yuk! Sekali lagi. Yuk! Kemaren gak mau latihan sama Dito. Eh, sekarang malah nempel. Tengok. 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 Tengok! Tengok! Tengok. Yuk! Eee...... Lo gak apa-apa? Eem... Gapain mau, apa-apa. Maaf, 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 maaf. Soke, apa? Santai aja, maksudnya jangan masa buru-buru. Biar perfect gerakannya, oke? Yuk! Kick! Kick! Buda-budanya kick! Power tambahin lagi, kicks! Jadi lo selain kerja jadi pelatih Thai Boxing, terus habis itu nganterin pizza lo kerja apa lagi? Cuma dua itu doang kok. Kalo nganter pizza itu kan gue cuma buat nambah-nambahan doang. Ya lumayanlah buat nambah-nambahan si sama dua jajan. Nyep! Sekalo lo sendiri gimana? Gue ya gitu deh, masih serabutan. Gue sekarang lagi freelance jadi desain grafis. Jadi nggak terikat sama satu company tapi ya lumayanlah gajinya. Oh, keren dong. Ya kan lo lah lo bisa ngerjain semuanya gitu. Ya kalo lo kan, nyaman so. Jadi semuanya sebisa mungkin gue kerjain. Baru-baru gue masih ada utang deh sama lo. Utang? Utang apaan? Bisa lo kasih? Utang permintaan maaf. Kan gue udah ngemparkan plastik terus kena muka lo. Apaan sih? Lo tuh lebay ya? Kalo gue nggak memaafin lo. Gue nggak akan mungkin mau ngajarin lo, mau ngelati lo sampe sekarang tuh nggak mungkin. Ya udah. Sekarang nih sebagai permintaan maaf gue gimana kalo lo gue trafik lo. Hmm? Sekarang? Ya, ya, ya. Please, please, please. Kayaknya kalo sekarang sih gue nggak bisa. Kan gue harus ke warung. Maklum kurir. Ya juga. Ya udah gimana kalo besok? Besok? I don't know. Besok itu gue ngapain ya? Besok itu gue harus... Harus? Udah. Nggak usah mikir-mikir. Barusan tadi gue tanya Sita. Katanya besok lo free kok. Nggak ada latihan. Eh. Lo nanya Sita? Iya. Lo nanya Sita jadwal gue? Yes. Alright. Berarti gue nggak bisa ngebohong lagi sama lo sekarang. Jadi besok jadi ya. Harus jadi gue traktir pokoknya. Nanti gue Whatsapp gimana dan jam berapa ya. Whatsapp gue? Emang lo udah tau nomor gue? Nggak tau lah. Nggak mungkin lah gue nggak tau nomor telponnya pelatih Thai Boxing dan juga pengantar pijalanan gue. Oke. Tok. Pizza yang ini lo anter ya? Boleh. Ayo aja. Alamatnya ada di struk. Nanti biar gue yang jemput. Nggak usah lo jemput. Anter aja ke rumahnya. Oh. Iya bos. Ini pizzanya saya anterin maksudnya. Kerja ya kerja. Jangan sambil main HP. Nggak. Ini tadi saya cuma ini doang apa. Ngecek. Ini pokoknya ntar saya anter visanya ya bos ya. Yes, 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 yes. Gue dijemput. Yes, yes. Gue dijemput Rafi. Hmm? Bukan. Terus siapa dong? Dijemput sama Dito. Dito? Dito mana sih? Dito itu yang ngerti gue Thai Boxing sama yang kemarin gue dari pizza. Jadi lo mau ngedate sama dia? Apaan sih? Siapa yang ngedate orang besok cuma mau ngopi bareng kok. Ya awalnya sih ngopi bareng. Udah gitu makan bareng. Udah gitu nonton bareng. Ngedate bareng. Jadi iya nih. Ih. Ini kan? Ngomong apaan sih? Cuma ngopi doang. Hai. Hei. Udah siap? Udah dong. By the way gue keliatan excited banget gak sih? Kenapa emang? Karena hari ini first time gue naik Vespa. Seriously? Serius. Wah yaudah kalau gitu ini helmnya. Hari ini gue akannya ajak lo jalan-jalan keliling sama si Pacul. Pacul? Olive kenalin nih Pacul. Pacul kenalin nih Olive. Oh ya ampun ada namanya. Yuk. Biar gak keburu macet. Let's go. Kita muter-muter ya. Ayo dong ampun. Gak di pertama kali lo bener-bener pertama kali. It's okay. Ya ampun Olive. Kalau sampe rapi tahu di jalan sama cowok gimana? Gimana? Gak. Tuh. 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 Ini seru banget tau gak? Lo jangan seru-seru aja. Lo pegangan ntar jatuh malahan nangis lagi. Ya pancil bayi banget ya enggak. Ini seru banget dan pacul suaranya gede banget. Hasli. Berisik banget lo gak sih suaranya? Makan ya, gara-gara lo, gue jadi nyobain setelah sebaru di hidup gue. Thanks ya. Anytime. Ayo dong, ngebut lagi dong. Ngebut lagi. Ngebut lagi, gak bisa dibuang ngebut. Emangnya motor balap. Eh, dimakan dong. Ini semua gue yang traktir. Kalo gitu gue maafin lo ntar aja ya, beri traktir terus. Eh, by the way, tentang desain grafis. Bentar-bentar, gue ke toilet dulu ya. Ke toilet, kapan bawa tas? Iya-iya, gue mau touch up dulu, bentar. Yaudah, bentar ya. Aduh, mati gue. Gak mungkin lah gue balik lagi cafe itu. Ngu Raffi kan ada di situ. Daripada gue ke gap dan semua berantakan, Gak mungkin gue pulang nih. Ini tuh, maafin gue ya. Ya, halo. Hah? Iya, ya jadilah. Gue ketemu lo jadi. Apa? Di lobi. Oh, ya udah. Kalo gitu gue ke lobi deh. Tunggu gue. Gak ada yang angkat lagi. Gak mungkin juga kan gue masuk ke dalam. Tunggu sipin aja lah. Mbak. Ya? Sorry mau nanya. Di dalam masih ada orang gak? Mbak liat ada cewek agak panjang rambutnya segini lah kira-kira. Sama pake baju pink. Gak ada tuh. Di dalam udah gak ada siapa-siapa. Kosong gitu. Kosong? Saya yang terakhir keluar. Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Kok aneh sih dia pergi tanpa bilang-bilang gue? Aduh, Dito sampe yuselin gue ke rumah lagi. Gue harus kasih alesan apa ya? Hai. Lo udah pulang. Kok gak ngabarin gue sih? Eh... Ya tadi tuh gue pusing banget tiba-tiba. Ya udah deh akhirnya gue naik taksi pulang kesini. Maaf ya. Ya cepet aja lah. At least lo kasih kabar gue lah. Kan gue jadi bingung lo kemana. Ya abis gimana? Tadi tuh yang kepikiran di otak gue tuh cuma pulang. Maaf ya. Ya gapapa sih. Cuma gue khawatirin sama lo tadi. Tapi udah gak apa-apa. Enggak kok gak akan dapat. Barusan aja tadi ngomong gue. Good. Mau masuk dulu gak? Emang gapapa. Gue pikir lo mau istirahat. Enggak kok gak apa-apa. Masuk aja yuk. Oke. Raffi. Kok dia gak bilang-bilang sih kalo mau kesini? Aduh Dito mesti gue kemanain nih. Eh eh Dito. Eh temenin gue dong itu ke hudang. Soalnya gue mau ngambil bareng cuman tinggi banget. Gak bisa yuk. Dimana? Aduh. Dimananya? Itu di atas. Naik tangga ini. Itu tuh yang coklatnya tuh. Hah? Ini naik tangga? Iya iya cepet. Tolongin dong. Oh yang kotak ya? Iya iya yang itu. Yang mana sih Liv? Coklat. Iya bener-bener kok itu. Apaan sih isinya? Ada aja. Yang ini Liv? Yang ini? Liv? Liv? Kok di kunci? Gak lucu deh Liv. Masa kayak gini mainannya sih? Oh Liv. Buka dong. Liv? Apaan sih? Oh, 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 pergi gak lo, pergi gak, pergi gak? Waduh, mending gue berantem sama 10 orang daripada sama tikus nih. Palang! Eh, pergi, pergi, sana pergi, pergi! Pergi gak? Ih, gimana kesini lagi? Pergi gak lo, pergi gak, pergi gak? Pergi. Sayang, kenapa sih kok lama banget sih buka pintunya? Eh, aku tadi dari toilet, sayang. Aduh, maaf ya, kamu nunggunya lama ya? Ya ampun. Gak ada orang di dalam. Itu motor siapa? Itu... Itu motor temennya Pat sih dititipin di sini, sayang. Biasa. Yaudah, masukin. Eh? Mau masuk? Iya, emang. Kenapa aku gak boleh masuk? Aduh, jangan dulu deh, sayang. Gak enak, di dalam tuh lagi berantakan banget. Malu aku sama kamu. Mendingan kita keluar aja. Ini juga udah mau jam makan malam kok, tuh kan? Oh, yaudah boleh kalau gitu. Ini di dalam kok ada suara-orang gedor-gedor pintu sih, teriak-teriak lagi. Siapa ya? Mas Asang. Hah? Iya, kamu jangan bikin aku takut, ah. Itu kali, tetangga dari kemarin renovasi rumah. Berisik banget. Oh, gitu ya? Tetangga ya? Yaudah, kita pergi sekarang aja yuk. Kamu tunggu di mobil, aku ngambil tas. Tunggu di mobilnya? Iya. Iya, udah sempetan. Iya, udah. Aduh, kamu tuh makannya jangan banyak-banyak. Ntar kamu tuh makan cabai. Sayang, itu ada telepon kau gak diangkat sih? Palingan juga sales kartu kredit. Oh, yaudah deh. Kalo udah reject sih, si Olive. Kenapa sih? Tinggalkan aku disini sendirian lagi. Mana nih, Cikus? Udah pergi belum dia? Ini gimana caranya? Gue keluar dari sini. Aduh. Aduh. Bukan apa sih? Ih, apa itu? Aduh, si Dito gimana lagi tuh. Gue udah kelamaan nih ngurung dia di gudang. Dia pasti marah banget sama gue. Sayang, kamu kenapa sih gak cocok sama makanannya? Atau mau pindah ke restoran lain aja? Aku cocok kok, aku cocok sama makanannya. Cuman, aku lagi gak terlalu lapar aja. Kamu mau? Gak ada, soalnya aku liat dari tadi kamu tuh kayaknya gelisah banget ya. Masa sih aku gelisah? Enggak kok. Aku cuma ini aja, keinget. Aku lupa ninggalin kunci rumah buat si Patsy. Emang sih, si Patsy tuh gak bawa kunci rumah sendiri gitu? Ada sih, cuman kata dia ilang abis meeting luar kota. Yaudah, kalau gitu. Selesai aku makan. Aku langsung antar kamu pulang. Oke? Iya. Yaudah, itu es krim yang tercah. Iya. Oke. 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 Oke, ada suara. Suaranya dari gudang kok. Ada kejebak di sini gue. Eh, siap juga nih. Kayaknya suaranya dari sini deh. Itu hantu apa maling ya? Ya Allah, semoga jangan hantu. Tapi jangan maling juga. Ini gimana caranya gue keluar dari tempat ini? Gue harus cari cara. Gue yakin pasti maling. Woy, maling! Hah? Itu suara orang tuh. Mas dan empower-nya standar. Ya. Boleh. Boleh. Lepотрabih. Beteh. Empatka. Tepet, bacap anafan sih. Gue ambil hiçbir, gak akan nama2 makan. Ah, bass Beck... Lihat... Kok ini dia sih disini? Oh yaudah yaudah ntar gue jelasin ya Eh Patsy, mas lo dicutungin sih Oh Patsy, gila apa? Itu maafin gue ya Ya sorry sih sorry Tapi gara-gara lo nih ya Gue jadi telat masuk cafe tau gak Harusnya gue tuh disana dari sejam yang lalu Cuma gara-gara lo ngunciin gue, gue telat sekarang Dit, gue bener-bener gak ada maksud ngunciin lo di gudang Jadi tadi tuh ibu kontra kan tiba-tiba dateng kesini Dan dia tuh gak ngebolehin ada cowok masuk kesini selain keluarga gue Terus kalo misalnya dia ngeliat lo bisa-bisa gue diusir atau engga Liv, lo selalu tingginya deh Lo kenapa sih gak pernah ngomong sama gue kalo emang ada apa-apa Kan lo bisa bilang ke gue, Liv Ya, yaudah deh gue minta maaf Gue janji deh lain kali kalo misalnya ada apa-apa Gue pasti ngomong sama lo Tapi kali ini gue minta maaf ya Ya, yaudah Ya, yaudah maafin gue ya Ya, yaudah maafin gue ya Ya, yaudah Hah? Gak jam ya? Dari setengah lima apa kalo gak salah? Wah setengah lima? Hmm.. Lo ngurung orang di gudang selama tiga jam Itu gak mikirin apa kalo orang itu kehabisan oksigen udah gitu dia Ah.. Ansil bay banget orang-orangnya aja gak kenapa-napa tuh pulang Aduh Liv, gue kan pernah ngasih sama lo Kalo lo gak mau kebakaran ya lo gak usah main api Lo udah mulai suka kan sama si Dito Aduh gue kasih tau ya Lo mendingan gak usah suka sama si Dito Lo tuh harus inget Lo tuh udah punya pacar namanya Raffi Dia tuh udah baik Udah gitu dia tuh cinta sama lo tulus lagi Lo tuh gak boleh nyanyetin cowok yang udah baik sama lo Inget Iya lah Gian Patsy Gue juga gak bakal jadiian sama dia Oke? Tapi.. Lo udah main naksir kan sama dia Jujur sama gue Bikit sih Iiiih! Iyaaa.. Ngeselin banget sih ah Kok ngeselin sih? Kok mau marah-marah? Udah gue mau mandi Lo janji dulu sama gue? Iya janji Iya.. Wih.. Wuhhh.. Seling banget itu orang Kenapa jadi gue yang pusing sih? Huuuuh.. Haaaa.. Cs.. Aaaa.. Haaaaa.. Kini kau kau membuat aku tergila-gila padamu, padamu Karena kau telah meracuniku dengan virus cintamu, cintamu Mungkin ini saatnya aku untuk mendekatimu, mendekatimu Mungkin ini saatnya aku untuk nyatakan cintaku, baru dirimu Eh tungg-tungg-tungg tungg-tungg-tungg-tungg Tunggu sebentar Salah ya? Enggak, lo keringetan banget Hanyalah dirimu, ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Aku ingin kejar cinta Ya gitu lah, ya mau gak mau Ya kayak lo tahu, gue harus ngambil kerjaan Sampai dua kerjaan gitu, karena memang gue harus memenuhi kebutuhan keluarga gitu lah. Siapa kok gak diangkat? Ini paling nawarin kartu kredit. Yuk! Ngetekan cintaku pada dirimu. Aku ingin kau jadi milikku, hanyalah dirimu. Aku ingin kau jadi cintaku untuk selamanya. Ngetekan cintaku pada dirimu. Bro, gue lagi nasker sama cewe nih. Tapi nih cewe tuh agak aneh masalahnya. Aneh gimana? Ya aneh aja gitu, kayak suka tiba-tiba hilang gitu. Bisa cewe beneran apa demi bro? Cewe beneran. Engga, gue tuh kemarin tuh abis jalan sama dia. Terus tiba-tiba dia tuh kayak ngilang tanpa ngasih kabar ke gue. Tanpa ngasih tau gue mau kemana. Yaudah gue gak tau dia kemana gitu. Wah, cewe kayak gitu patut dicurgain bro. Jangan-jangan, dia tuh udah punya pacar. Tapi dia bilang ke gue, katanya dia jomblo. Ya kalau jomblo ya tembak aja. Nung gue apalagi lo? Lu gak usah kebanyakan mikir. Ntar diambil orang, baru lu nyaho. Iya juga sih. Kenapa gue gak nembak langsung aja ya? Iya lah, kalau lu emang udah suka sama itu cewe, lu tembak aja. Apalagi lu mikir lama-lama. Bener, 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 bener. Ya kalau gitu, eh bro. Lu tolongin gue ya. Kita hari ini gantian, tukeran shift. Oke? Biar lu ntar malem bisa bercepat ya. Tolongin gue lah, kan lu nyuruh gue nembak gila. Iya. Iya gak ya, bingung gue. Lu suka gitu sih sama temen. Iya, iya, sip, sip. Oke? Sip, tak. Thank you, doain gue. Oke, good luck ya. Sip. Halo? Hah? Kok menedak banget sih? Yaudah, ini pas banget kok. Gue juga baru selesai meeting, gue langsung kesana ya. Oke, oke, bye. Yuk. Sip, gila. Loh. Ini tuh mana sih? Katanya janjiannya sini. Nggak ada. Bener kok. Kok? Iya bener jam segini? Mana sih? Hei Hei Oh apa ini? Hmm Gue Gue cuma pengen bilang kalo Kalo gue suka sama lo li Oh my god Dito nembak gue Aduh gue reja apa-apa nih Tapi masa cowok kece kayak gini gue sia-siain sih? Bazir dong Apalagi dia asik gak ngebosenin kayak si Rafi Dan Gue juga pengen lo tau kalo Gue pengen lo jadi cewek gue Gue tau, gue ngerti dan gue paham kalo ini terlalu terburu-buru buat lo Jadi Kalo misalnya lo masih perlu waktu untuk mikir It's okay Gapapa Tapi Ini yang gue rasain Dan gue gak mau untuk mencukupin lagi ini dari lo So Gue berharap jawabannya adalah Iya dari Lo Tak sabar ku menahan hati Miss you kamu setiap hari Bodi seksi menawan hati Membuat aku jatuh hati Cinta aku kamu Cinta kamu aku Terbayang-bayang di pelupuk mata Diguna-guna ku diguna cintamu Cinta kamu Oh my god Sekarang gue punya pacar dua dong Tapi gak apa-apa deh Asal jangan kepergok aja Kayaknya hidup gue bakal lebih seru nih Cinta kamu apa adanya Membuat aku mabuk ke payah Oh 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 Bunga dari siapa tuh Aduh deh Pasti dari Dito ya Dia dalam rangka apa ngasih lo bunga Jangan-jangan Jangan-jangan lo udah jadikan ya Iya cerita dong sama gue Iya kan Ya abisnya gimana gue gak bisa ngelak dia sih Lagian gue kan juga gak salah Gue kan punya hak bocari yang terbaik Ya wajar dong kalo pacar gue ada di gua yang Aduh aduh parah ya Udah ngasih macem-macem deh Gue kasih tau sama lo ya Jangan sampe lo tuh nyesel udah ngeduain si Rafi Ngerti? Engga gue gak nyesel Gak bakal Ya susel Ya serik aja sih lo gak pernah dikasih bunga kan sama cowok Ya udah sering Bosan Eh udah Zales banget sih Makanya pacaran Jangan kelemahan jomblo Biarin Kayak gitu kan Gak salah gue janjin sama Olive Gak nyesel gue Udah cantik Baik Asik orangnya Nyamung banget sama gue Kalo gini caranya gue pake senang kerja Cari duit yang banyak Pun nyenengin dia Udah cantik Bang di baju dulu Rafi Ngapain deh Rafi Rafi lu pake aku Hei Hei Kapan lo? Bapak Aik lu Kok bisa diisi ini sih? Lu kemana aja tuh Ya lama banget kita gak ketemu Yori Lu ngapain tadi di Jakarta lu gak ngabarin gue kalo dateng ke Jakarta ya? Eh gue gak ngabarin lu, gue ada 3 bulan disini Gue nelfonin lu, gak ada yang bisa gue hubungin nomor lu Lu ganti nomor? Eh, sorry, 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 gue abis ganti handphone jeninya gue Ya, gue gak punya kontak Bantesan Tapi gue gak ada yang bisa ketemu lu disini Parah, parah, parah Lu, lu ada disini Ngapain lu disini? Gue kerja, V, disini V Oh, lu kerja disini? Gue pikir abis lu lulus kuliah Itu kuliahnya di Bandung Ternyata lu ke Jakarta juga Ya, lumayan lah Buat nambah-nambah part time gitu gue ngambilnya Jadi masih bisa santai Oke Ini sih pak Ini pesan artiganya Oke Makasih mbak Ini sama-sama Lu pesan pizza banyak banget Lu abisin sendiri tuh Enggalah, ini buat cewek gue Dia tuh suka banget cheese pizza disini Hah, sama kayak cewek gue Dia juga suka banget cheese pizza disini Lu udah pilih pacar disini Lu harus kenalin gue pacar lu ya Ya Pantesan aja lu betah tinggal di Jakarta Ah Gimana sih? Ya udah, kalo gitu gue capek dulu ntar kita Sip, berkabarlah lu lah Iya lah pasti Sip, see you brother Sip, see you Yuk Lepasih Angkat nih Wah Ini motor kayaknya gue pernah liat deh Oh iya, ini kan motor temennya si Petsy Iya 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 Pelangganan kayaknya disini Ini Lepasih Lepasih Eh sayang Aku bawain cheese pizza kesukaan kamu Oh my god sayang kamu romantis banget sih Kok kamu tau sih aku pengen banget ini Aku cobain ya Jadi makan lah, cobain dong Aku shopping mau Ya Ya Kalo kamu mau Sopin aku Kau udah Lepasih Ini, 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 ini aku shopping ya Oh iya Lepasih Lepasih Enak kan Kan aku bilang Kalo urusan makanan Percaya sama aku Ya deh Kalo urusan makanan aku percaya banget sama kamu Enak kan? Iya lah Lepasih 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 Hmm 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 Di Depok lah kalo misalnya 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 makanan Kamu harus pisah es mas Iya deh Tapi misalkan Kalo misalkan aku beliin kamu makan begini Makanan yang suka kamu Pasti habisin dong Er... Lepasih Ey Ngarin aku siapa? Cewek pokoknya Shen dia Oh Liv Ngapain dia dateng jam segini? Nih, ini kan belum jam dia latihan. Tito! Rena, tau dari mana aja kalau gue kerja di sini? Aduh, bentar lagi si Olive dateng lagi. Hei, kamu kok mau ngomong-ngomong sih? Kamu mau sentang atau mau aku? Enggak, enggak, enggak. Sini-sini. Aku... Sini-sini. Ah. Aduh. Sini-sini. Kamu... Kamu tau dari mana aku kerja di sini? Dari Irvan. Irvan? Iya, Irvan tau dari Raffi. Katanya dia sahabat kamu. Jadi dia setelah aku deh. Mampus gue. Mampu kayaknya enggak sepang gitu sih aku udah di sini. Kamu enggak kangen apa sama aku? Oh. Enggak, enggak. Enggak, cuman emm... Gini. Aku enggak enak aja kamu dateng nyamperin aku di jam kerja aku kan. Kayaknya gimana gitu. Salah ya. Ya beli deh. Minta maaf ya. Aku kira dengan aku datang ke sini aku bisa surprise-in kamu. Hei, aku surprise kamu dateng ke sini. Aku seneng banget malah. Ya abis, semenjak kamu memutusin untuk ke Jakarta dan enggak balik lagi ke Banu sebelum kamu sukses, aku selalu khawatir sama kamu. Jadi sekarang aku bakal tinggal di Jakarta dan cari kerja dia di sini. Ketuk-ketuk-ketuk kamu. Masuk kamu, kamu mau... Kamu kerja di sini gitu? Iya, biar kita bisa diketuk-ketan terus. Right. Ya bener, berada di hari kita enggak jauh-jauhan lagi. Aduh, gimana nih? Ma'anak gue hari ini udah janjain sama Olive mau ketemu sama tantenya dia. Terus si Rena harus gue kemana-in dulu ya? Gini, aku kan hari ini janjainnya padat banget. Jadi enggak mungkin kalau kamu nungguin aku sama selesai. So, mungkin kalau udah kelar dari sini aku akan kabarin kamu. Ya. Terus aku sama siapa? Aku kan enggak Val Jakarta. You'll be fine. Toh, kenapaan sih? Gue kesini, mau minta tolong bantuan lo. Eh, minta tolong bantuan lo. Nih ya. Cewek gue dari Bandung dateng tiba-tiba ke Jakarta. Tanpa ngabarin gue, tanpa ngasih tau gue atau enggak lo. Nah masalahnya sekarang adalah gue harus janjain sama cewek gue di Jakarta. Hah? Berarti lo selama ini punya dua cewek? Dua! Cep! 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 Ngomong ya jangan gue di belakang. Tentang sih. Jangan lo gitu kek. Terus sekarang gue harus ngapain? Nih. Lo cuma nemenin dia sampai jam 8 malem aja. Please, Yafi ya. Tolongin gue lah. Udah. Sampai jam 8 malem doang ya. Soalnya gue juga ada janji sama cewek. Sampai jam 8 malem. Oke? Nggak akan lebih dari itu. Gue janji sama. Bentar gue pagi. Aku ntarin sih. Fi! Kenalin cewek gue dari Bandung. Ini Raffi yang aku ceritain ke kamu. Oh. Ya. Dana. Kamu sama Raffi dulu ya. Tadi gue udah cerita sama Raffi. Dan Raffi juga mau nemenin kamu kok. Soalnya gue harus balik lagi ke klub. Karena mau ada peresmian cabang baru. Ya. Ya bener ya nggak apa-apa. Soalnya kalau aku nggak ketah nggak enak. Nanti saya akan enak. Ya. Ya nggak apa-apa ya. Fi! Gue ditip ya. Ya. Oke. See you. Ya udah. Siapa ini? Duduk dulu. Siap. Jadi. Mbak. Nunggunya sambil duduk aja. Silahkan. Ya. Mbak. 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 Pekerjaan dua-dua gitu. Mbak. Mbak. Masih banyak Tante. Masakannya enak banget. Serius. Tapi saya pengen ke toilet dulu Tante. Di mana ya toiletnya? Kamu lurus aja. Kamu lurus aja. Toiletnya dibicu. Ya. Ya. Saya permisi dulu Tante. Liv. Bentar ya. Ya. Eh tolif. Tante pikir. Kamu datang kesini sama Raffi. Tapi. Ternyata malah sama cowok lain. Memangnya kamu udah putus sama Raffi. Hah? Belum. Berarti kamu punya pacar dua? Astaga untung Tante tadi gak keceplosan. Ih apa-apaan sih. Aku sengaja Tante bawa Dito kesini. Semenjak orangtuaku gak ada kan. Tante aku anggap sebagai orangtuaku sendiri. Jadi aku minta pendapat Tante. Menurut Tante, Minta kebaikanannya. Gito atau Raffi? Kalau Tante tetep megang yang namanya Raffi dong. Kok gitu sih Tante emang? Kenapa Raffi? Ya kamu tau sendiri kan. Raffi itu orangnya sopan. Baik. Kalau orang Jawa ngomong sih gak pernah niko-niko. Dia juga setia kan. Tante lihat selama hubungan sama kamu dua tahun. Dia gak pernah seringgung. Ya kan? Iya itu kan yang aku tau Tante. Bisa aja kan di belakang aku dia selingkuh. Nih kamu macem-macem aja deh. Tetep-tep Raffi. Number one. Gitu juga baik kok Tante. Ya udah suka-suka kamu. Gue gak mau tau lo sekarang makan. Karena Dito itu udah nitipin lo ke gua. Jadi lo ada tanggung jawab gue sampe jam 8 malam. Sekarang lo makan. Maafin saya ya. Saya jadi ngerepotin kamu. Ya udah gak apa-apa. Lagian gue juga kesini kan beliin makanan buat Cegor. Ya. Oh ya. By the way. Lo sama si Dito udah pacaran berapa lama sih? Besok kita tepat 3 tahun. Ujung-ujungnya mau lagi. Mau lagi. Kamu nih. Aku tuh gak enak tau sama Tante Erna. Udah masak banyak kayak gitu. Kamu ngajakin aku pergi terus. Ya gak apa-apa kali. Lagian aku tuh emang ngiatnya tuh kesini abis dari rumah dia. Ya aku kan pengen liat-liat bareng. Gak apa-apa kan sekali-kali. Gak apa-apa sih. Ah baby. Aku mau ke toilet dong apa ya. Bentar. Ya. Kamu tunggu disini apa gimana? Yaudah aku tunggu disini. Bentar ya. Udah cepetan ya. Ulus. Ya bentar. Ya. Raffi. Sama siapa? Raffi. Sorry sih. Aduh. Tunggu gak sengaja. Aduh. Untung gak kena mata. Gak apa-apa. Maaf maaf maaf. Gak apa-apa. Udah. Kotor lah ya. Gak apa-apa kan? Ii. Sorry ya gue gak sengaja. Beneran ya? Gue gak sengaja beneran. Ah. Untung gak kena mata. Maaf ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Raffi. Jadi selama ini kamu selingkuh? Aku bisa jelasin ini gak sama seperti yang kamu liat kok Udah banget ya aku percaya Kalau kamu tuh cowok bener Enggak, ini gak sama seperti yang kamu liat kok Kamu kira aku mau punya mata apa? Aku liat kali kamu serang-serang sama dia Aku bisa jelasin semuanya ini semua salah paham kok ya Masalahnya aku gak mau lagi di menurut jelasan kamu Karena mulai sekarang kita putus raksanya Liv, aku telah tinggalkan semua cinta kita Liv, kamu kemana sih? Aku mau pulang Kok mau pulang sih orang kita aja baru sampai? Kamu denger gak sih aku mau pulang Oke, santai dong Kamu mau pulang, ayo kita pulang Sayang Urgh Selalu nih kayak gini Kalau udah kumat Ngeselin Temu datuk lupakan Cerita Eh, lu kenapa sih? Marah-marah gitu Petrafi tuh selingkuh Selingkuh Gue tuh jelas-jelas mergokin dia meseran-meseran sama cewek lain Lu salah liat doang kali Liv Gak mungkin gua salah liat Dan mulai sekarang gua gak mau ngeliat Allah belain dia lagi Orang udah jelas-jelas ketahuan belangnya kok Berarti sama ini gua juga gak salah kan, Liv Kedito Oliw Hei, gua Gua minta maaf banget, gua gak tau kalo kejenis sama kayak gini Sorry ya Yaudah, gak apa-apa Gua cuma mau Lu ngomong sama cewek gua Kalo misalkan Rene ini adalah cewek lu Ya pasti, Lafi Gua pasti bakal jelasin ke cewek lu lah Iya, kok bagus dulu dia ya Dia tuh diputusin sama ceweknya kayak udah ngolongin kamu Pasti lah sayang Tau gak mungkin gimana aja lah Kamu tetang aja ya Gua pengen Gua mau besok Lu temenin gua perumahnya dia ya Anytime bro Pasti, pasti gua ternyanyin lu ya Semoga dia bisa ngerti ya Setelah doang jelasin beri lu Semoga Arah rumah cewek lu Arah rumah cewek lu Kok sama sih kayak arah rumah cewek gua, Fi? Mantan bro Tenang Fi Habis ini Gua jamin Lu pasti bakal balikan lagi kok Amin Tapi nih, serius deh Ini kok Ini beneran arah rumah cewek gua loh Jangan-jangan nih cewek lu sama cewek gua tetanggaan Ya, bisa jadi Ini rumah cewek lu, Fi? Bukan yang ini Tapi yang itu tuh Sebelahnya Jangan-jangan Atau jangan-jangan Ceweknya si Raffi itu Patsy ya? Fi Cewek lu namanya siapa? Alah Nanya mulu lu Seorang kawan Udah buruan deh Lu harus jelasin sama dia Alah udah Aduh Kok gua jadi deg-degan gini ya Tok, pokoknya gua gak mau tau toh Lu harus jelasin sama dia sedetail-detailnya Ya Oke? Eh Ah, itu dulu Ciri gua mau keluar Jadi pacar yang dimaksud si Raffi itu Olive Terus jadi selama ini Dia ngeduain gua sama Raffi Gak 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 Gua harus buru-buru pergi dari sini sebelum Olive ngeliat gua Tidak 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 Aduh Ini bos gua udah nyariin gua Lagi Gua disuruh balik ke cafe sekarang juga Karena gua tadi janji sama dia Kalo gua gak akan lebih dari jamaknya siang Lu udah janji sama gua buat ngomong sama dia Tok, please Tok Gampang, gua pasti bangun Tapi gak sama Gimana rasanya? Tidak, gua telfonin nih Tidak, gua enak Olive Olive Gua Kamu ngapain lagi sih kesini? Aku udah bilang sama kamu Kita udah putus Jadi mendingan sekarang kamu pergi dari sini Itu mau ngomong susah-susah Kalo misalkan gua Olive Olive, Olive, Olive Apa sih? Lu ngakasihkan apa sih sama si Raffi? Tapi menurut gua si Raffi tuh gak salah Jadi mendingan lu dengerin dulu dia penjelasannya dia Ihhh Sini Mendingan sekarang lu kejar deh Ayo cepet Ayo Raffi Gua tuh sama Raffi tuh udah end Gua harus move on lagi Gua juga rupanya di toko Apa? Isi, isi, liat Ayo Aduh Apa sih dia? Eh Tom Eh Tom Lu gimana sih Tom? Lu janji sama gua bakal lu omong sama Olive Tapi lu malah pergi Ya sorry Devi Gua gak ada pilihan lain Karena kan lo tau sendiri Gua kerja disini Dan gua gak bisa nolak perintah bos gua Sementara kan lo tau sendiri Gua tuh cuma punya waktu satu jam Buat nganter pizza sampe ke tempatnya Jadi Ya gimana lagi Gua gak ada pilihan lain Vi Sorry ya Serah lu aja deh Gua udah pasrah Serah kalian lagi Raffi Raffi Gua gimana sih ya Karah banget ya Ya kenapa nyalain aku sih? Raffi Gua jadi gak enek sama Raffi Gua udah ngerebut ceweknya dia Terus dia juga sampe putus sama Olive Gara-gara nolongin gua Hmm Tapi Sekarang gua juga jadi tau sih Kalo ternyata Olive itu gak jujur Dan sekarang juga gua sadar Kalo Rena jauh lebih baik dibandingin Olive Lo ngapain guys ini? Gua kasih ini mau jelasin masalah kemaren Kalo ini mau jelasin masalah kemaren Raffi... Udah udah udah, gue udah gak mau denger penjelasan apa-apa lagi dari lo, jadi mendingan sekarang mau pergi dari sini. Alif! 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 Bisa-bisa hanya ya si Raffi, nyuruh dia ke rumah gue. Kali ini gue bener-bener harus ngupain Raffi. Gue yakin kok, itu emang yang terbaik buat gue. Gue yakin kalo pilihan gue ini gak salah. Pilihan, Kak Olive. Gituanya ada ya? Ada tuh, baru aja Raffi yang ngelati. Yaudah, apa sana bener-bener. Ya, silahkan. Halo, hei. Ya, aku baru keluar latihan ini. Kamu udah siap? Oke, kalo gitu aku jemput kamu 20 menit lagi ya. Alright, see you. Bye. Gitu abis tafanan sama siapa tuh? Kok nada ngomongnya masrah banget sih? Wah, kayaknya harus gue ikutin nih. Hei. Halo, sayang. Udah siap? Udah, udah. Yuk. Udah siapin. Udah siapin. Penasaran ya? Itu siapa sih yang dijemput sama Dito? Sorry gak lama tadi. Eh. What the hell? Gimana dong? Gimana keliatan? Eh. Lagian kamu tuh lama banget tau gak sih? Aku anda bilang kamu tuh siap-siap sebelum aku jemput. Jadi pas aku jemput itu kamu udah siap tinggal jalan. Siapa sih tuh cara? Kamu makan apa Gita? Apa ya enak ya? Apa? Menurut kamu apa ayam? Anything kecuali pizza. Karena aku udah bambang sama pizza. Ya aku kan enak. Enak banget ya kamu 3 hari. Susah banget gila jalan tolnya. Ya. Oli. Allah. Lu ngapain jalan sama Dito? Ayah asal lo tau ya. Dito ini pacar gue. Aku bilang cowok lo. Iya. Pacar gue. Kenapa? Hei. Gue pacaran sama Dito udah 3 tahun. Semenjak kita kuliah di Bandung. Dan masalah kemarin tuh lo salah paham. Gue sama Raffi gak ada hubungan apa-apa. Dito yang ditipin gue ke Raffi. Allah udah gak usah bohong deh. Kamu juga kenapa diem aja sih? Bilang lo sama dia jangan ngarang cerita. Jelasin lo sama dia aku tuh pacar kamu. Bener. Hah? Gini Rena. Sebelum kamu datang ke Jakarta. Pas kamu masih di Bandung. Banyak banget hal yang terjadi di Jakarta oke. Aku sama. Aku sama Alif. Iya kemarin-kemarin aku sempet. Sempet jalan lah. Tapi. Kan kamu sering udah ada disini. Jadi gak mungkin aku ninggalin kamu. Aku pasti lebih milih kamu. Tunggu, tunggu. Kamu bilang apa? Kamu lebih pilih dia daripada aku. Kau tetap cemburu. Kau tetap cemburu. Kalau begini. Fine. Kita putus. Tunggu, tunggu. Aku bisa tambah cengen. Karena bikin. Kamu jelas ya? Kamu selunggu. Sama pacar sahabat kamu sendiri. Eh, Rena. Aku bisa jelakuin sama kamu ya. Kamu gak perlu berhasil apa-apa lagi sama aku? Kita harus tersesai. Aku tak mau percaya. Kenapa gitu sih? Eh, eh. Rena. What? Ah, apa yang harus aku untukkan. Agar kau mau mengerti. Sieir-uwugen pemberianruf102 5A. Tauankah Tauankah Tunggu..... Tauankah 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 Tukankah Biarlah aku menepi sendiri Untuk melupakanmu Kuhannya coba ratapi sakitimu Rena, lu mau kemana? Aku mau keluar ke Bandung aja, Vi Enggak, mendingan sekarang, lu tenangin diri lu dulu Begitu lu udah tenang, biar gue yang nantarlah ke stasiun, ya? Ya? Kau tak harus menyakiti liat Nah, gimana? Udah tenang kan? Sekarang lu jelasin sama gue Kenapa lu mau balik ke Bandung? Terus kenapa juga lu bisa berantem sama Nito? Gue udah putus sama Nito Putus, kok bisa? Nito ngedoain gue Oke Sampai sudah tau ini kan? Sampai sudah tau ini kan? Tapi sorry gue, gue Gak ada bermaksud gue Dan lo tau gak? Dia ngedoain gue sama siapa? Sama siapa? Sama Olive, mantan pacar lo sendiri Itu mau terus siapa? Itu... Itu... Motor... Temen empat si diri di sini, sayang Iya, Sarah Oh... Jahat banget kalian berdua Orang yang aku cintain dan sahabat aku sendiri nusuk aku dari belakang Tidak 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 Ciput Olive Ben Eh Gue gak ngedoain sama Olive Tidak Tidak Lu tega ngebohongin gue Lu kan tau kalo misalkan gue tuh pacaran sama Olive tapi lu pacarin dia Gue minta maaf sama lu Temen macam apa lu? Gue gak tau kalo Olive tuh cerai lu sebelumnya Itu kesatu Kedua, dia tuh bilang ke gue kalo gitu jomblo Makanya gue beri ngebak dia dan dia terima gue Tapi saat itu lu masih pacarin kan sama Rena Gue bener bener minta maaf sama lu Karena dengan kebodohan gue kayak gini hubungan pertemanan kita jadi rusak semuanya Dan gue juga gak minta maaf sama Rena Ya walaupun gue tau sih dia gak akan maafin gue segampang itu Kecual Udah telah Rena udah pulang ke Bandung Gue tau banget perasaan Rena kayak gimana Sedih Kecewa sama lu Sama kayak yang gue rasain sekarang sama lu Merdu Lief Lief gue boleh masuk gak? Masuk aja Lief Lief Lu tau kenapa sih? Gue tuh emang hatiin lu Lu sekarang lebih sering mengurung diri di kamar Lu masih sedih bukan? Gara-gara abis putus sama Dito Gue gak mau denger nama dia Iya Dulu kan lu bangga-banggin banget tuh si Dito Lu denger gak sih gue Gak mau denger nama dia lagi Iya 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 Gue tuh cuma lagi nyesel aja Harusnya gue dengerin Apa kata Tante Erna Dan apa kata lu Kata gue yang mana? Hah? Tentang Raffi Gue udah pernah bilang sama lu Jangan sampe lu tuh nyesel Gara-gara lu tuh udah salah ngambil keputusan Kan sekarang kejadian juga kan? Lu sekarang kalo gue mau balikan sama Raffi gimana caranya? Hmm Sebenernya susah sih Tapi kalo lu mau ngomong baik-baik sama Raffi Ya siapa tau ada mujizat Walaupun kemungkinannya kecil banget Tentang Raffi 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 Udah, udah gak usah nangis. Pokoknya, walaupun kemungkinannya tipis, lo harus tetap berbalik. Lo pasti bisa balikkan sama aku. Raffi. Oh, Liv. Kamu ngapain ada di sini? Raffi, aku mau minta maaf sama kamu. Raffi, Raffi, Raffi dengerin aku dulu. Udah, ringgir. Hei. Aku mau minta maaf sama kamu. Kemarin aku mutusin kamu, aku bener-bener gak mikir panjang, Raff. Raffi. Raffi, aku masih sayang banget sama kamu. Kami mau kan kasih aku kesempatan satu kali lagi. Maksud kamu, kamu minta balikkan? Kamu mau kan? Masalah kemaren aku udah maafin kamu. Tapi untuk balikkan sama kamu kayaknya aku gak bisa lagi ya. Kenapa? Aku udah punya pacar. Sayang. Rana. Rana. Kok bisa? Aku tak tahu harus jawabnya aku. Rana. Kita, kita gak boleh talan dari mereka ya. Kita harus buktiin sama mereka. Kalau kesetiaan itu dalam rumah satu. Maksud kamu? Kamu gak seberang bagiannya. Kamu kerja sama aku aja di kantor. Biar... Kamu sabihin. Kalau kamu sukses. Dan berhasil untuk membanggai namanya Dito. Biar aku bohong sama Dito seolah kamu udah peribang. Kamu gak berhenti semua demi aku. Kamu. Karena kamu terluka. Sama seperti apa yang aku rasain. Kita gak boleh yang namanya dipergunakan ini cinta. Biarkan. Kebahagiaan datang ke orang-orangnya. Karena terus yang cinta. Biarlah. Dan beri cinta kita mau kemana arahnya, Dimanapun apa ujungnya jalani saja. Oh. Dengan cinta kita. Jangan tanyakan tentang itu Aku tak tahu harus jawabnya apa Memang kau cinta ke rumahku Kau bilang hanya kekasih gelapku Tapi rasaku lebih kuat padamu Kau cintaku melahan hatiku Hitam putih cinta kita Rahasia dua hati Sungguh indah Walau salah ini Tapi udah jadian sama Rena Terus Dito udah punya pacar baru Terus gue sama siapa dong Terus mencoba lebih kuat padamu Dengan cinta kita Terus mencoba lebih kuat padamu Terus mencoba lebih kuat padamu Tau 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 Agak banget ya Tau punya Nanganya siapa? Hei Tau 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 Tau